Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekini kita akan belajar mengenal Hizbul Watton Ikuti terus ya Nah anak-anak Hizbul Watton itu sama dengan Tepak Suci Yang merupakan organisasi otonom dari Muhammadiyah Apa itu organisasi otonom? Usah ada reminder lagi ya Organisasi otonom adalah organisasi yang diberikan oleh Muhammadiyah Kemenangan untuk mengatur dirinya sendiri Nah Hizbul Watton adalah organisasi otonom Muhammadiyah Yang bergerak dalam bidang kepanduan Jadi berdakwahnya dengan cara kepanduan ya Hizbul Watton ini lahir di Yogyakarta anak-anak Pada tanggal 20 Desember 1918 Awal mulanya adalah saat Kiai Haji Ahmad Alam pulang dari berdakwah Kemudian beliau melihat aktivitas kepanduan di alun-alun Solo Kemudian beliau berinisiatif untuk mendirikan Hizbul Watton Untuk kader-kader hebat Muhammadiyah Termasuk anak-anak hebat berdiri sekolah Nah di Hizbul Watton anak-anak ada teladan hebat Yakni Panglima Jenderal Surirman Wah luar biasa ya Beliau dengan keberanian dan sikap kepemimpinannya Beliau dinobatkan sebagai seorang Panglima Yang memimpin perang untuk merebut kemerdekaan Indonesia Anak-anak juga semangat ya ikuti Hizbul Watton ya Nah ketika mengikuti Hizbul Watton Apa saja sih Ustazah yang kita pelajari Ikuti Ustazah Dina ya Ustazah Dina Wah anak-anak sudah mengenal ya apa itu Hizbul Watton Nah kali ini Ustazah Dina akan memperkenalkan Kegiatan apa saja sih yang ada di Hizbul Watton Kegiatannya ada tepuk, bernyanyi, tali temali, pionering, baris berbaris, sani morse, semapor Dan yang paling seru adalah camping Nah semoga pandemi segera berlalu ya Supaya anak-anak hebat berlian school bisa camping bersama Nah selain ini Ustazah Dina dan bersama Ustazah Fatma akan mengajak kalian untuk tepuk Kita keingin Ustazah Fatma dulu ya Ustazah Fatma Halo anak-anak berjumpa lagi dengan Ustazah Fatma Nah Ustazah Dina kali ini kita akan bertepuk ya Iya bertepuk HW Nah anak-anak boleh ikuti dari rumah Ustazah Fatma akan memandu Ustazah Dina dan anak-anak yang dibatuh semuanya Sudah siap Ustazah Dina? Sudah Oke kita mulai Temu HW HW Yes Wah seru sekali ya tepuk HW-nya Semoga anak-anak bisa menirukan dari rumah Atau kita ulangi lagi ya Ustazah Dina? Boleh kita ulangi sekali lagi ya Oke semuanya bersiap Nanti ada aturannya Ustazah Dina Iya Jadi kalau Tepuk HW itu Tepuk HW Tepuk HW Yes Wah sudah semangat ya Anak-anak bisa tertekan bersama ayah bunda di rumah Seru ya Ustazah Dina? Iya seru sekali Nah Alhamdulillah kita sudah usai belajar dan mengenali 10 waktun pada pembelajaran kali ini Semoga ilmunya anak-anak bisa bermanfaat ya Amin Amin Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Ustazah Fatma dan Ustazah Dina Amin undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa Dadah